Mona Fande, wanita di negeri Malaysia yang memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi, cita-citanya itu terwujud pada tahun 1987 dan ia sukses dengan album Perdana Dianai. Namun lama-lama karirnya meredup karena kalah bersaing dengan penyanyi pendatang baru, hal ini membuat Mona beralih profesi menjadi bomoh, dukun. Seorang politikus Malaysia bernama Datuk Masan Idris turut mengunjungi tempat praktik Mona pada Juli 1993 di Pahang, Malaysia. Mereka langsung mengadakan upacara ilmu hitam. Mona mengatakan, sebentar lagi akan ada wahyu yang diturunkan untuk memberkati karir politik Maslan. Namun, bukan wahyu yang turun, melainkan sebilah kapak yang menghujam langsung ke leher Maslan. Tak berhenti sampai di situ, Mona, suami beserta asisten rumah tangganya memutilasi tubuh korban, dan potongan tubuh itu kemudian dikubur di sekitar rumahnya. Atas perbuatan itu, mereka bertiga dieksekusi mati di penjara Kajang pada Jumat, 2 November 2001.